Diminta untuk menjelaskan sesuatu yang belum ditanyakan pada pemeriksaan atau pemerintahan keterangan yang lalu. Terutama terkait dengan masalah bocornya putusan, itu saja ya. Bocornya putusan yang seperti apa? Bocor hasil, ya seperti yang mungkin saya juga belum baca di Tempo. Mungkin ada di Tempo itu, ditanyakan gitu. Oke, itu saja sih. Dinamika RPH ataupun hasil dari RPH, ya. Itu saja. Apa yang bendaan Bapak tidak menyentuh MKNK tetap itu bagaimana? Oh, bukan itu. Begini, jadi ada usulan dari Prof. Jamli yang beberapa bulan yang lalu gitu. Pas menjelang putusan MKNK yang ketuanya Pak Paldunai itu ya. Itu mengusulkan ada kenaikan usia hakim konstitusi. Nah, pada saat yang bersamaan memang ada putusan supaya dibentuk majelis kehormatan MKNK yang permanen. Nah, ternyata dalam rancangan undang-undang yang terkait dengan perubahan usia hakim konstitusi, rupanya sekaligus dengan adanya rencana dari pembentuk undang-undang untuk membuat majelis kehormatan yang susunan keanggotaannya beda dengan yang lama. Sehingga itu sambil menunggu, ternyata belum kelas sampai sekarang. Oke, itu saja. Tidak ada menolak ya, Pak? Oh, tidak ada menolak. Justru kami itu sangat berharap cepat diendangkan supaya tahu berapa orang sebenarnya jumlahnya yang diatur dalam undang-undang baru. Tapi kalau pertimbangannya di dalam pedang-undang nomor 7 2020 itu yang MKNK itu? Kenapa dibentuknya, Pak? Loh, memang ditanau sebentar sebelum terjadi perubahan yang baru ini. Oke? Prof, ada juga soal bahwa perubahan itu berubahan soal alasan tidak hadir. Wah, saya sudah sumpah. Demi Allah, saya sumpah lagi di bedanya ini. Saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit bukan karena... Sakit. Saya ini sudah jadi hakim dari tahun 1985 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat? Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, jatuh tidurannya. Terutama banyak pelapor yang kemudian menuntut Prof untuk pemerintah tidak hormat kalau Prof sendiri. Ya namanya minta ya, minta kan bisa saja. Kalau dianggap kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil fokusnya seperti itu? Sekarang begini, namanya putusan lagi. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke? Prof, ini kan membeli kesan kedua. Apakah merasa bahwa MK-MK ini mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga BWI ada putusannya atau hasil RPH, hasil rapat penusarawatan hukim yang bocok. Kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya, kalau mungkin yang berpihak itu ada hubungan jarak? Nanti itu bakteri ya, nanti sudah saya sampai ke majelis tanah tadi. Kalau nanti putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi? Semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.